Intro Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Sinda Cahyani sebagai tutor computational thinking di Pintar PKO. Nah, di sini, di pertemuan kali ini, saya masih akan membahas soal-soal Siti dengan menggunakan metode algoritma. Nah, seperti yang kita tahu, metode algoritma ini adalah metode dalam mengerjakan soal Siti dengan menggunakan langkah-langkah yang terurut. Kita langsung saja ke soalnya. Nomor satu, untuk mengisi liburannya selama enam hari, Anna dan Bobi merencanakan tinggal di desa nenek. Kebetulan, di sana ada tiga petani A, B, dan C yang membutuhkan bantuan untuk menggarap sawahnya masing-masing. Mereka menawari Anna dan Bobi upah jika mau membantu mereka. Masing-masing petani tersebut memberikan penawaran yang berbeda. Nah, di sini, untuk petani A, dia menawarkan 50 ribu rupiah buat masing-masing Anna dan Bobi perharinya. Untuk petani B, hanya akan memberi Bobi 10 ribu rupiah pada hari pertama. Kemudian, setiap hari berikutnya menaikkan sebesar 10 ribu menjadi 20 ribu, 30 ribu, dan seterusnya. Sementara, ia akan memberi Anna di hari pertama 100 ribu rupiah. Kemudian, diturunkan 10 ribu rupiah setiap hari berikutnya menjadi 90, 80, dan seterusnya. Nah, untuk petani C ini, dia tidak tertarik dibantu oleh Bobi. Sehingga, ia hanya akan memberi 1 ribu rupiah di hari pertama saja dan tidak akan memberi apapun di hari berikutnya. Sementara untuk Anna, ia akan memberikan 10 ribu rupiah pada hari pertama. Maaf, maksud saya seribu rupiah pada hari pertama. Lalu, setiap hari berikutnya, dua kali lipat sebelumnya. Jadi, pada hari ke-1 akan mendapat 1 ribu rupiah, pada hari ke-2, 2 ribu rupiah, dan hari ke-3, 4 ribu rupiah, dan seterusnya. Nah, Anna dan Bobi berniat untuk melewati setiap hari masa liburnya di desa nenek dengan membantu petani. Dan, mereka berdua sudah berjanji untuk bekerja pada petani yang sama. Mengenai upah, mereka juga diam-diam sudah sepakat untuk membagi sama rata yang diperoleh berdua. Jadi, nanti pada akhirnya, upah yang didapatkan Bobi dan Anna itu akan sama besar. Nah, pertanyaannya adalah, kepada petani yang mana mereka bekerja sehingga mendapatkan upah yang paling banyak? Nah, kita langsung lihat saja pembahasannya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu menghitung upah di petani A. Pada petani A, Anna dan Bobi, Ani dan Bobi masing-masing akan mendapat uang Rp50.000 per hari. Maka, kalau misalnya kita hitung selama 10 hari dulu nih misalnya. Nah, kalau 10 hari, jadi Anna dan Bobi itu akan mendapat uang Rp500.000, karena Rp50.000 dikali Rp10.000, jadi Rp500.000 ya. Itu kalau 10 hari. Nah, karena upah Ani dan Bobi sama banyak, mudah masing-masingnya itu sama Rp500.000, maka tidak usah dilakukan perhitungan apapun lagi. Nah, untuk langkah kedua ini, hitung upah di petani B. Pada petani B, selama 10 hari, Bobi dan Ani akan mendapatkan uang sebagai berikut. Nah, Bobi kan hari pertama katanya Rp10.000, dan tiap hari berikutnya naik Rp10.000, 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 dan selama 10 hari, dan kita tambahkan jumlah uangnya yang didapat yaitu Rp550.000. Sedangkan uang Ani itu, kebalikannya ya, dia di awalnya dikasih Rp100.000, dan selanjutnya dikurangi Rp10.000, dan totalnya juga sama yang akan Ani dapatkan, yaitu Rp550.000. Nah, karena upah Ani dan Bobi sama banyak lagi nih, maka tidak usah dilakukan perhitungan apapun lagi. Oke, lihat pembahasan selanjutnya. Nah, langkah ketiga yaitu hitung upah di petani C. Pada petani C, upah yang akan didapat oleh Bobi dan Ani adalah sebagai berikut. Nah, pada petani C ini kan tadi katanya Bobi cuma akan dikasih pada hari pertama, yaitu Rp1.000, dan di hari berikutnya dia tidak akan dikasih uang lagi. Jadi, selama 10 hari otomatis yang akan didapatkan Bobi cuma Rp1.000. Sedangkan Ani akan diberi upah kelipatan-kelipatan dari hari sebelumnya. Nah, hari pertama Rp1.000, hari kedua Rp2.000, hari ketiga Rp4.000, dan seterusnya selama 10 hari sampai ketika kita jumlahkan ini, total uangnya mencapai Rp1.023.000. atau Rp1.000.000.000 ya, sekitar segitu. Nah, karena upah Ani dan Bobi tidak sama, Ani itu sampai Rp1.023.000, sedangkan Bobi ini cuma Rp1.000.000. Kan katanya mereka akan membagi upahnya sama besar, makanya kita samain dulu nih, dengan melakukan perhitungan sebagai berikut. Jadi, perhitungannya itu upah Ani ditambah upah Bobi dibagi dua. Upah Ani itu Rp1.023.000 ditambah upah Bobi Rp1.000.000. Dibagi dua, jadi totalnya yaitu Rp512.000. Jadi, untuk di petani yang C ini, Bobi dan Ani masing-masing akan mendapat upah sebanyak Rp512.000.000. Nah, langkah yang keempat menentukan upah petani yang paling besar. Nah, dari langkah-langkah yang tadi kita lakukan, dari perhitungannya juga kita lihat nih upah mana, yang paling besar, upah petani mana. Dan ketika diketahui ternyata upah yang paling besar, yaitu upah dari petani B, yaitu di sini Rp550.000. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Ada tujuh siswa yang gemar membaca buku dan mereka membentuk klub untuk membagi buku, untuk berbagi buku. Jika ada satu buku yang diperoleh dan dibaca seorang siswa, kemudian ia akan meneruskan meminjamkan ke anggota klub lainnya dengan cara sebanyak berikut. Tidak setiap siswa menjadi sahabat siswa lainnya. Maka seorang siswa hanya meneruskan meminjamkan buku ke siswa yang bersahabat dengannya. Jika seorang siswa mempunyai beberapa sahabat, maka sahabat yang paling muda yang akan dipinjami terlebih dahulu. Dan selain yang paling muda juga yang belum pernah meminjam buku itu. Kalau semua sahabatnya sudah pernah meminjamnya, maka ia akan mengembalikannya ke siswa yang sebelumnya meminjamkan buku itu kepadanya. Diagram berikut menunjukkan tujuh siswa dan garis-garis menunjukkan hubungan sahabat itu. Jadi si Ben ini sahabatan sama Tom, Ted, dan Kim. Si Tom ini sahabatan sama Bill dan Ben. Dan angka-angka ini adalah umur mereka. Ben selesai membaca sebuah buku baru dan ingin berbagi dengan semua anggota klub. Dan selain Ben, belum ada yang pernah membacanya. Siapa yang akan menjadi pembaca terakhir dari buku tersebut? Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, jawabannya adalah Kim. Kenapa Kim? Di sini ada langkah-langkahnya, namun aku bikin jadi paragraf. Nah, langkah yang pertama itu adalah Ben meminjamkan bukunya ke Ted. Kenapa ke Ted? Karena Ted, diantara Tom, Ted, dan Kim, umur Ted ini yang paling muda. Jadi dipinjamin ke Ted dulu. Nah, kemudian Ted memberikannya ke anak. Seperti tadi juga, anak itu umurnya paling muda diantara sahabat-sahabat Ted yang lain. Sahabat Ted ini ada Bill, ada Kim, ada Sarah, dan anak. Dan yang paling muda adalah anak. Kemudian Bill meminjamkannya, maaf, anak mengoper bukunya ke Bill. Ana ngasih ke Bill karena ya Bill yang paling muda diantara Bill dan Sarah dan Ted. Lalu setelah itu, Bill meminjamkannya ke Tom karena Tom yang paling muda dan dia belum pernah membaca buku tersebut. Lalu Tom mengembalikan bukunya ke Bill karena Ben sudah membaca buku tersebut. Jadi dia ngembalikan ke Bill dan Bill memberikannya ke Ana lagi karena Ana yang tadi meminjamkannya ke Bill ya. Dan juga Ana meminjamkannya ke Sarah karena Sarah belum pernah membaca buku tersebut. Lalu Sarah kemudian mengembalikan bukunya ke Ana karena Ana yang meminjamkannya ke Sarah tadi. Lalu Ana mengembalikannya ke Ted dan Ted kemudian memberikan buku ini ke Kim karena Kim belum pernah membaca buku tersebut. Jadi yang akan membaca buku itu terakhir adalah Kim. Oke kita ke soal yang ketiga. Di sini delapan beberas menempati ruang masing-masing di kantor. Saat di kantor, para beberas menyalakan lampu dan mematikannya saat pergi. Atasan mereka memeriksa beberas yang hadir dengan melihat lampu. Gambar di bawah menunjukkan bahwa tidak semua beberas bekerja hari ini. Sang atasan membuat catatan beberas yang bekerja dan yang tidak bekerja dengan menggunakan simbol-simbol untuk lampu yang menyala dan lampu yang mati berbeda. Nah di sini untuk lampu yang menyala simbolnya kuning, yang mati simbolnya hitam ya. Tanpa perlu tahu mana yang awal dan mana yang akhir. Nah catatan mana yang sesuai dengan gambar di atas. Untuk mengerjakan soal ini kita bisa coba satu-satu pilihan gandanya yang mana yang sesuai, yang mana yang cocok. Dengan gambar ini. Nah aku juga enggak tahu ini pagar itu untuk yang kuning atau yang hitam. Jadi kita coba-coba dulu aja. Misalnya pagar ini untuk yang hitam. Karena dia satu. Oke kita coba dulu misalnya ini hitam. Lalu kan misalnya D-nya itu kuning. Hitam satu, terus kuning tiga. Oke masuk. Maaf kalau agak caret-caretannya jelek. Dan tapi di sini diketahui pagarnya ini dua. Sedangkan di sini cuma ada satu pagarnya itu. Yang hitamnya itu maksudnya. Jadi bisa dibilang kalau ini itu salah ya. Tidak sesuai dengan gambar. Nah untuk yang B. Bisa kita lihat juga itu tidak sesuai ya. Dan untuk yang C juga sama, tidak sesuai. Kenapa? Karena di sini simbol D-nya itu ada empat. Sedangkan di sini enggak ada yang lampunya nyala empat kali atau yang lampunya mati empat kali. Jadi sudah pasti salah. Dan untuk yang D. Kita coba dulu nih. Itu dannya empat. Kita coba dannya itu sebagai lampu yang menyala. Eh maksudnya dannya itu di situ ada dua. Kita coba ini dannya ada dua. Betul lalu pagarnya ada satu. Pagar itu diumpamakan sebagai lampu yang mati. Lalu setelah itu Dannya ada dua lagi. Jadi ini benar ada dua lagi. Dan juga pagarnya ada dua lagi. Pagar itu tadi sebagai lampu yang mati. Dan Dannya, simbol Dannya ada satu lagi nih. Menandakan lampu yang ini satu lagi. Jadi bisa dinyatakan bahwa yang benar itu adalah yang D. Karena D sesuai dengan gambar. Coba kita lihat kecew jawabannya. Nah iya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Oke. Sekian pembahasan soal dari saya. Jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pintar PKU. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Pintar PKU. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.